Gue gak bohong, konsep ini ngubah mindset gue terhadap keuangan. Pas awal di karir gue, gue selalu bingung kenapa ya duit gue selalu cepet abis. Pengeluaran gue kayak gak terkendali. Kayak ada ilmu gaib yang menghilangkan duit di tabungan gue. Sampai akhirnya gue ketemu 50, 30, 20 budget rules. Dimana kita rincikan pengeluaran kita ke 3 kelompok. 50% ke needs, 30% ke wants, 20% ke savings. Contoh kalian punya pendapatan 10 juta. 5 juta ke kebutuhan, 3 juta ke keinginan kalian, 2 juta ke kalian punya tabungan. Konsep yang sangat simple, tapi yang bikin kita kewalahan adalah ngebedain wants dan needs. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang kita tidak bisa hidup tanpa barang tersebut. Kalau keinginan adalah kita cuma ingin, tapi kalau kita gak dapet barang tersebut, kita tetap bisa hidup. Lalu apa yang masuk ke savings? Dana darurat, DP untuk rumah, investasi. Atau bahkan dana pensiun. Banyak yang gagal mengesekusi rules ini karena uang yang dia punya tidak bisa mengikuti gaya hidup dia. Bro, ini gue juga tau, yang susah tuh gimana cara kita kontrol wants dan needs-nya kita. Orang Jepang memakai metode Kakebo. Metode ini dipopularkan oleh Fumiko Chiba. Dimana mereka mencatat semua rencana pengeluaran dan aktual pengeluaran mereka. Kakebo ini memperkenalkan empat langkah untuk kalian bisa mengendalikan kalian punya pengeluaran. Satu, rencanakan berapa banyak uang yang kalian keluarkan. Dua, berapa banyak yang kalian alokasikan untuk saving. Tiga, berapa banyak yang kalian alokasikan untuk wants dan needs. Empat, bagaimana caranya kalian improve next month. Step terakhir sangat penting karena tidak ada gunanya kita mencatat jika kita tidak berpikir secara kritis bagaimana cara mengubahnya. Dan ini semua benar-benar dicatat di kertas. Karena ada research yang memberitahukan kita lebih inget kalau ditulis dibandingin ngetik di gadgetnya kita. Bro, gue udah ngelakuin ini semua tapi tetep aja duit gue hilang. Buat peraturan abstrak untuk diri kalian. Contoh, kalau temen udah bayar utang, masukkan duit tersebut ke savings-nya kalian. Saat kalian belanja, kembalian itu masuk ke savings-nya kalian. Terakhir, bikin hukuman palsu. Contoh, setiap kali kalian lupa nge-gym, bayar 100 ribu ke kalian punya savings. Contoh, kalian berantem sama si Doi, masukin 100 ribu ke savings-nya kalian. Kalian buka sosmed lebih dari 5 kali dalam sehari, masukin 100 ribu ke tabungannya kalian. Salam kreatif. Sub indo by broth3rmax